Hai semuanya, kali ini aku mau bikin donat tanpa kentang yang empuk, lembut, dan montok-montok banget Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe ya Yuk tonton videonya sampai habis Langkah pertama adalah mengaktifkan raginya terlebih dahulu Panaskan 260 ml susu cair Jangan sampai mendidih agar tidak pecah Nah cukup sampai kayak gini aja, lalu angkat Tuang dalam wadah, lalu tunggu sampai hangat-hangat kuku Setelah hangat kuku, masukkan 3 sendok makan gula pasir, dan 3 sendok teh ragi instan Aduk rata Tutup, lalu diamkan 10-15 menit Nah, kalau berbusa kayak gini, berarti raginya masih aktif ya Langkah selanjutnya, siapkan 500 gram tepung terigu protein tinggi Aku pakai merek cakra kembar 3 sendok makan gula pasir 2 butir kuning telur Dan ragi yang tadi udah diaktifkan Lalu mixer sampai setengah kalis Setelah setengah kalis Setengah kalis, masukkan 60 gram margarin atau kurang lebih 4 sendok makan Dan setengah sendok teh garam Mixer kembali sampai kalis elastis Dan setengah kalis Nah, ini adonannya udah kalis elastis Kalis ciri-cirinya, kalau kita angkat kayak gini, dia nggak mudah sobek Lalu bagi-bagi adonannya menjadi beberapa bagian Sesuai selera aja ya, mau dibagi menjadi berapa Ini aku bagi menjadi 40 bagian Kalau kalian punya timbangan, bisa ditimbang ya, biar adonannya sama rata Disini aku nggak pakai jurus kira-kira aja Setelah selesai dibagi-bagi Lalu rounding adonan atau dibulat-bulatkan kayak gini Untuk adonan yang lagi antri untuk di rounding Sebaiknya ditutup dengan kain ya, supaya permukaannya nggak kering Lakukan sampai semuanya habis Setelah semuanya selesai Tutup dengan kain serbet Lalu diamkan kurang lebih 30 menit Nah, ini dia setelah 30 menit Adonannya udah sedikit mengembang Lalu pipihkan dengan spatula Pelan-pelan aja Lalu gunakan spuit untuk melubangi bagian tengahnya Kalian juga bisa pakai tutup botol atau apa aja Tapi harus dibaluri dengan tepung terigu terlebih dahulu agar tidak lengket Lakukan sampai selesai Setelah semuanya selesai, tutup kembali dengan serbet dan diamkan kurang lebih 25 menit Nah, ini dia setelah 25 menit Donatnya udah bener-bener ngembang Goreng di minyak panas Gunakan api kecil Minyaknya agak banyakan ya Terima kasih telah menonton! Nah, kalau udah berwarna kecoklatan Balik donatnya Untuk menggoreng donat Baliknya cukup satu kali aja ya Biar donatnya gak meresap banyak minyak Setelah mateng Angkat dan tiriskan Lanjutkan menggoreng sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah, untuk yang kecil-kecil tadi Aku tusuk pakai tusuk sate Dan aku jadiin sate donat Terima kasih telah menonton! Ini dia hasilnya Banyak banget dan montok-montok banget kan Lalu, beri topping sesuai selera Di sini aku pakai mentega dan keju Aku juga pakai di sisi yang udah aku lelehkan Lalu dicelupkan dalam coklat misis Dan juga sprinkle Dan yang ini aku pakai topping gula halus Nah, ini dia hasilnya Donatnya tuh bener-bener empuk dan lembut Juga montok-montok banget Pokoknya enak banget Tuh, kelihatan banget kan seratnya Sate donatnya juga gak kalah enak lho Ini juga empuk dan lembut Oke, terima kasih udah nonton video aku Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!